Intro Jadi pada soal kita diberikan sebuah gambar lingkaran disini dan ada beberapa titik-titik di dalam lingkarannya dan ada juga garis-garis yang menghubungkan titik-titik di dalam sini lalu kita ditanya kalau tali busur itu merupakan jadi tali busur ini adalah garis jadi garis tali busur ini itu garis yang mana pada gambar disini oke jadi akan kita bahas satu persatu masing-masing garisnya kalau kita lihat titik C dan O itu kan ada garis yang menghubungkannya disini sama seperti titik O dan B juga garisnya disini ada garis lalu ada O dan A ketiga garis ini itu diberi nama sebagai jari-jari lingkaran nah jadi jari-jari lingkaran itu merupakan garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran titik O disini dan titik-titik yang berada di lengkungan lingkarannya jadi titik C titik A dan titik B itu merupakan titik yang berada di lengkungan lingkaran nah ini buat yang jari-jari lingkaran lalu ada juga garis ini garis C dan A eh garis yang menghubungkan titik C dan A garis C A ini kan tadi sudah disebutkan bahwa titik A dan C itu merupakan titik yang berada di lengkungan lingkaran jadi garis yang menghubungkan dua buah titik di lengkungan lingkaran itu dinamakan sebagai busur kita lanjut sekarang ke titik A dan B jadi garisnya disini menghubungkan titik A dan B kalau yang tadi busur itu merupakan garis yang menghubungkan dua buah titik di lengkungan dimana garisnya tersebut itu berbentuk lengkungan juga jadi busur disini kan garis yang berbentuk lengkungnya yang menghubungkan dua buah titik di lengkungan lingkaran nah kalau titik A dan B disini kan juga merupakan titik yang berada di lengkungan tapi garis AB nya itu merupakan garis lurus jadi dihubungkannya itu berupa garis lurus nah garis ini disini itu diberi nama sebagai tali busur jadi busur merupakan garis lengkungnya dan tali busur itu merupakan garis lurusnya terakhir disini kita juga melihat ada sebuah garis yang menghubungkan titik O dan D garis OD yang ini jadi titik O tadi kan merupakan titik pusat lingkaran sementara titik D titik D disini itu merupakan titik tengah jadi letaknya persis berada di tengah-tengah tali busur bisa kita lihat dari bentuk siku disini yang menandakan bahwa garis ini itu tegak lurus dengan tali busur berarti titik D itu berada persis di tengah tali busurnya nah titik D ini eh garis OD ini itu diberi nama sebagai apotema nah kita disini berarti sudah membahas satu persatu garis yang ada di lingkarannya ada jari-jari busur tali busur dan apotema maka untuk menjawab soal bahwa garis manakah yang merupakan tali busur pada gambar kita bisa menjawab atau menyimpulkan bahwa tali busur itu merupakan pada gambar ini ya merupakan garis A B atau garis yang menghubungkan titik A dan B Sampai jumpa di video selanjutnya B Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih setakat memikboloben